Bagi kami, beliau adalah seorang legenda. Assalamualaikum. Terima kasih, Alhamdulillah, dan bahagia pada sore hari ini bisa diterima oleh Bang Haji Roma Irama. Bagi kami, beliau adalah seorang legenda. Beliau menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Membawakan pesan-pesan perjuangan, pesan-pesan sosial, pesan-pesan kemanusiaan lewat musik dangdut yang telah membawa musik dangdut mendunia. Jadi, Bang Haji Roma Irama ini bukan sekedar artis dangdut domestik yang disukai domestik, tapi berhasil membawa Indonesia ke gelanggang dunia. Karena itu, kami melihat, ini ada tulisan di dalam tadi, A superstar with a message. Jadi, bukan hanya superstar, tapi superstar yang membawa pesan. Perhatikan, semua sair-sair, itu sair-sair yang penuh makna, penuh pesan. Bukan sekedar sair yang indah, tapi juga sair yang bermakna. Nah, jadi, kami merasa bersyukur, kami dalam situasi di mana kami mendapatkan amanat, mengikuti kontestasi menjadi salah satu peserta, dan hadir ke sini untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan pesan, sekaligus memohon doa restunya. Dan, sebatas doa restu, kami minta doanya, supaya kami bisa menjalankan amanat ini, yang insya Allah ingin menyuarakan, apa yang beliau selama ini, juga ungkapkan lewat sair-sairnya. Saya kalau lagi ke kampung-kampung, sering tanya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu udah hafal semua, Nah, kita ingin prinsip kami, membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat. Jangan sampai, hanya yang makmur makin makmur, tapi yang belum makmur, tidak mengalami kemakmuran. Jadi, perjuangan kami adalah perubahan untuk keadilan, dan sair-sair beliau adalah, banyak sekali yang membawa pesan yang sama. Jadi, tadi kami silaturahmi, dan bersyukur sekali, dapat waktu, dapat nasihat, dapat pesan, yang insya Allah menjadi bekal, bagi perjuangan kami ke depan. Tadi, abu-abu-abu soal kondisi industri musik di Indonesia saat ini juga, nggak sih? Kalau soal industri musik, belum banyak yang dibahas tadi. Mungkin Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berterima kasih, bahwa Bung Anies Baswedan, telah menyempatkan diri untuk bersilaturahmi, ke Markas Besar Soneta, di Depok ini. Jadi, memang dulu juga teman-teman dari Pak Prabowo, Bung Anies pernah kesini juga, dalam rangka, selaturahmi. Dan kali ini, saya senang sekali Bung Anies kesini. Tadi saya bincang-bincang di ruangan, bahwa saya katakan sama Bung Anies, bahwa kita harus ubah mindset masyarakat tentang pemilu ini. Jangan lagi ada mindset pemilu ini sebuah pertarungan. Bahkan jangan juga ada persaingan. Tapi kita ubah menjadi perlombaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, apa? Fastadikul khairat, berlomba-lomba lah dalam berbuat baik. Kontestasi ini kita gunakan untuk berlomba, untuk memperbaiki bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah SWT, dalam kontestasi ini kita selalu harus mengedepankan watawasobil haq, watawasobil sober. Seling menasihati lah tentang kebenaran. Saling menasihati tentang kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Dan yang terakhir, selama ini slogan-slogan pemilu damai, pemilu aman. Ini harus bisa kita realisasikan. Jangan cuma berupa slogan pemilu damai. Untuk mencapai pemilu damai, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui. Yang pertama, bahwa agar seluruh komponen bangsa, itu secara komited, untuk melaksanakan empat pilar kebangsaan. Yang pertama, konsisten untuk mengamalkan, melaksanakan Pancasila. Yang kedua, konsisten melaksanakan undang-undang dasar. Yang ketiga, konsisten memujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, memujudkan, mempertahankan NKRI harga mati. Ini bukan hanya slogan. Pemilu ini adalah momentum untuk seluruh anak bangsa untuk berkontemplasi. Apakah selama ini, aku Pancasila ini slogan saja? Apakah selama ini, Pancasila hanya, belum terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, 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 berbangsa, bernegara? Seandainya Pancasila kita implementasikan, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, core Pancasila adalah, apa, core-nya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau ketuhanan Yang Maha Esa ini, diamalkan oleh seluruh anak bangsa, sesuai dengan agamanya masing-masing, maka, kemahusiaan yang adil dan beradab, akan terwujud. Maka, persatuan Indonesia akan terwujud. Maka, goalnya adalah, kesejahteraan rakyat, untuk seluruh masa Indonesia juga akan terwujud. Jadi, mulai saat ini, saya rasa kita harus berubah mindset kita. Jangan, pemilu merupakan sebuah pertarungan. Tapi, perlombaan, bahwa semua, untuk kebaikan Indonesia. Dengan demikian, insyaAllah, pemilu damai akan bisa kita raih secara nyata. Jangan ada lagi pemilu seperti yang kemarin. Ada bangsa kita terbelah, umat terpecah. Nah, ini, na'udzubillah, jangan terjadi lagi. Kalau pemilu hanya untuk memperpecah, membelah bangsa, mempecah umat, nggak usah ada pemilu dah. Betul nggak? Itulah kira-kira yang harus kita terus edukasi bangsa ini, agar menjadikan pemilu sebagai perlombaan untuk berbuat baik. Demikian harapan saya, dan barangkali... Mereka tahu yang mana yang pantas, mereka tahu yang mana yang membeli kriteria, sidik, tablik, amanah, apa-apa. Semua rakyat sudah melihat itu. Oleh karena itu, harapan kita, harapan bangsa tentunya, memilih presiden, betul-betul punya kapasitas, yang bisa sesuai dengan harapan undang-undang kita, konstitusi kita, yaitu memakmurkan bangsa. Saya rasa, kalau kempen-kempen seperti ini, itu sudah sesuatu yang biasa. Tapi yang pastinya ingin saya katakan, semua rakyat Indonesia sudah mengerti, siapa yang harus mereka pilih untuk kejayaan Indonesia. Kenapa? Pak Haji dukung Pak Anies nggak? Kan Pak Anies orang di sini. Kenapa? Wow, dari dulu udah ada. Insya Allah nanti akan ada satu momentum ya. Masa ada satu momentum, mungkin follow up dari pertemuan ini. Yang pasti tadi harapan saya bahwa Anies Mas Vedan bisa mempersatukan bangsa dalam rangka kejayaan Indonesia. Kalau gitu, izinkan saya berdoa boleh Pak Amin? Sebelum doa, saya cerita sedikit. Sebelum doa. Nanti boleh doa. Nggak, saya menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Pak Haji Roma, tapi juga disanap dengan pimpinan Fahmi Tamami. Kemudian dengan Kemudian Forsa Lalu dengan Forsa dan juga dengan PAMDI. PAMDI ini persatuan artis musik dangdut Indonesia. Jadi, tadi bertemu bersama-sama deh. Artinya ada upaya menangkul penikmat dangdut tanah air. Udahlah, pokoknya kita jalan bareng-bareng. Sekarang saya mau doa dah. Silahkan. Pak Anis, tadi kan ada soal lanjutkan dari pertemuan ini. Apakah kubatnya? Kan mau kembali akbar? Apakah nanti Pak Haji Roma, apakah emang? Kita tunggu tanggal mainnya. Maksud dong Pak, tadi kan sehir-sehirnya banyak yang bermakna tuh. Dari Pak Anis sendiri yang paling kena gitu yang mana? Saya bilang kan tadi, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Karena berasal dari pesan kita harus menghadirkan rasa keadilan. dan tidak memusuhi siapapun. Jadi yang sudah besar gak usah dimusuhi. Yang sudah besar gak usah dikecilkan. Tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil terus. Pak Anis, dengerin lagu Bang Roma dari kecil. Lalu dari kecil. Nanti. Udah mau doa tadi. Terima kasih. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.